Nah ayana anuger viral di Indonesia tentang perbedaan antara karomah Apakah anuger terjadi, anuger terlihat, anuger terlihat, anuger dipertontonkan Sehingga mengarasa nikmat dengan mempertontonkan seluruh karomah Maka adina kesempatan dia simpuri ngajelasin Perbedaan antara karomah dan istirahat Ia sekarang adalah Imam Asya Alani Imam Al-Qualdi Asya Yusuf bin Ismail Bin Ismail An-Nabhani Ina ia diterangkan Masalah tunfil fariki bainal karomah wal istirahat Masalah dina perbedaan antara karomah dan istirahat Ketahuilah bahwa orang yang mengendaki sesuatu Kemudian Allah berikan kepada orang tersebut terhadap apa yang dia inginkan Umpamana mangkudin tia hayang sesuatu anu aneh Kemudian etaku Allah diberi Naon anu jadi kahayang mangkudin tia Latiya dulu zalika ala kauni zalikal abdu wajihan inda Allahi ta'ala Eta dikabul kenan aku Allah tia Sehingga naon anu dipikah yang kumangkudin tia tembong Umpamanya Terlihat Eta lain muduh Kenana ayatna Eta si hamba tadi Benar-benar dihadapan Allah Dia itu mendapatkan ridonya Tidak semata-mata bahwa orang tersebut Mendapatkan detail Yang itu keridoan dari Allah Yang mengarah kepada sebutan Daripada waliullah Ata nafi kekasih Allah Baik pemberian Allah tadi Sesuai jenadah kebiasaan Aulantakun ala wif jenadah Atawa naon anu dipikah yang na tadi Kemudian diberi ke Allah Anu tersesuai jenadah Balqadiyaku nuzalika ikraman lil abdi Akan tetapi Eta terkadang memang bisa disebut Karomah Wafaryakunu istidrojah Bisa oke Disebut istidroj Panyungkun ti Allah subhanahu wa ta'ala Maka ayat istilah Selain karomah tadi Nuh pertama adalah istidroj Istidroj cek bahasa ulang kaya Panyungkun Dina al-Quran Dauhan Allah Sanastajirijuhu min haythulaya lamun Padahal kami etak Ker nyungkun kaitasi golongan Jalma-jalma anunem Mungkin tadi Taya kanehan-kanehan Padahal manekna tinyamun Bahwa etat teh panyungkun ti Allah Lamun Dina pelebah mana iya Perasaan Maka kudu dibongkar Wa makna istidroj Adapun makna istidroj Taya Ayyotiyahullahu Kullama yuriduhu Kullama yuriduhu Fidunia Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Terhadap si hamba tadi Setiap apa yang dia bendaki Di dunia Diberikan apapun Liyazidah Ghaibayyuhu Wadilaluhu Wajahuhu Wa anaduh Supaya bertambah Kesesatanana Supaya tambah Sasalna Supaya tambah Kodona Supaya tambah Altina menentangna Ya keciri-ciri Nah Makanan Bisa dibaca Anu ayah Di media sosial Eta bisa dibaca Eta panyungkun ti Allah Atanapi Sedikit Daripada Kemuliaan Anu diberikan Kepada Orang tadi Ke Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dibedakin Faya Sehingga Mengakibatkan Setiap harinya Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Eta Anu Naon Anu Anu Memerupakan Istidrol Kemuliaan Eta bisa Istidrol Bisa disebut Karoman Anu Kedua Disebut Makar Bina Dina Dauhan Allah Subhanahu wa ta'ala Fala Ya Manu Makar Allah Fala Ya Manu Makar Allah Illa Al Kaud Al Kaud Al Mual Ayah Nubisa Salamat Tina Makar Allah Mual Ayah Ngarasa Tenang Ngarasa Aman Tina Makar Allah Eh Maksud Nani Mual Ayah Nubisa Salamat Tina Tipu Dayak Allah Kecuali Jalma 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 Terus Ayat Disebut Al Kaidu Al Kaidu Eta Ngabuju Hatta Ngapinipu Jadi Laman Ibarat Nakiya Di Haripan Jalma Jalma Neng Buken Seakan Akan Benar Padahal Eta Tipu Eta Tri Bohong Gitu Nah Terakhir Nyahun Terakhir Nyahun Sehingga Manen Ngarasa Tenang Ngarasa Harun Tenang Ngetah Manen Nate Padahal Allah Mapan Terang Allah Maku Ningali Allah Mengetahui Nah Andai Kata Terus Berjalan 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 Tanpa Ada Orang Yang Istilah Nantaya Nabuka Jeng Merena Sehat Sehingga Tujuan Dalam Rangka Penyadarkan Maka Hakikat Adalah Makar Allah Tujuan Allah Subhan Sehingga Semakin Maren Nate An Yuna Dina Kayak An Samud Al Itu Kemudian Allah Subhan Abua Ta'ala Bakal Sakaligus Dina Pelembak Nantaya Disebutkan Didia Nya Entah Atta Iza Faribu Ima Utu Akham Nagum Bantah Lamut Tos Ngarasan Bungah Ngarasan Tenang Dengan Dengan Anu Kuman Nate Disubuh Kedekan Gararatan Kaman Nate Kermusim Nantaya Jeloma Anu Bergaya Bergaya Atta Napi Seperti Hayang Hayang Diwalike Hayang Diwalike Semacam Macam Gaya Padahal Wali-wali Lama Atta Real Artina Berjalan Apa Adanya Didia 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 Bahkan Semakin Tinggi Nau Ambul Khori Undil Adah Semakin Loba Anu Nau Perkara-perkara Dibuat Kebiasaan Anak Semakin Siyan Kau Semakin Siyan Kau Allah Semakin Nga Jauhan Artina Nga Jauhan Tina Neng Bongke Maka Seperti Syed Ahmad Syekh Ahmad Ad-Dabas Burukna Suwatan Al-Auliyah Syekh Abdul Qadir Dibuat Al-Anjina Kurul Al-Auliyah Seorang Al-Auliyah Sebagai Tukang Es Siruk Jualan Es Siruk Ditutupan Karomak Na Ditutupan Keanehan Nah Ditutupan Kehebatan Nah Nah Allah Dengan Sesuatu Yang Tari Tehak Manusia Tidak Menganggapnya nyata jualan es, si, rong, coba ayam apa dalam rangka rek mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya kajen teing rek nipu kajen teing rek ngabohong kajen teing ngajual ayat, kajen teing sebagai harusnya mengumpulkan berbagai macam kebaikan-kebaikan inti nama dalam rangka rek mengumpulkan harta salogalohan ya itu perlu diwaspada ikutlah kemudian disebuti al-ihlak nah di desa dua iya sehingga manakala etasi jalma-jalma tadi teak ngarasa bunga dengan apa yang Allah berikan kepada mereka maka kemudian Allah suhanahu wa ta'ala bakal impah ben siksa secara tiba-tiba kaita jalma ngarana iklak maka sebaik-baik atau sepandai-pandai tupai meloncat tetap pasti ayawa kena jatuh ya serapih mungkin menutupi bau busuk tetap bakal kacium bahwa sehebat apapun dia menutupi cara-cara anu dipertonton kenana ini mah bukan trik ini mah bukan penipuan ini mah bukan ini ini mah real ini mah nyata kok ternyata pada akhirnya terpokar buka anetah bangtah maka jangan mudah terpesona jangan mudah kurang terpedaya pan ayatu jibril jibrilan bay jibril metadwit jibril metadwit pan kainan temanya nembong nembong kok koko nama hati-hati hati-hati lain berpuluk sangka kurang tapi tekitu-kitu aman wali-wali Allah jangan jauh jika nembong bahkan misalkan akan nembong kerekayasan wali-wali Allah marir ramun rek itu artinya lompatkan gunung ujlah manenan seorang handi gunung supaya kan datang kemarin keanehan seakan akan kuih ayat lamun anu edan disebut wali ayo nak terjamah masyallah baik nah ini disebutkan alasan innamaya sulu idak takwadar rojulu anna mustahikun lihadih karomah manakala hijit jama bernyintikan bahwa dia layak untuk mendapatkan karomah tadi lian nahu bitak dirih an layak unam mustahikun lah ayantani rusul al-faroh bihan balyadi mu'ayyakuna farhulubi karomil mauna wa faulih akbar min farhi bin napsi fata bata annal faroh habil karomah akbar min farhi bin napsi terus ini disebutkan annal faroh habil karomah bahwa bunga dengan karomah merasa ngenah menangkan karomah tadi lah layak suruh illa izah takodakan nahu ahlun wa mustahikun lah tidaklah akan hasil dibenangkan ku si jalma tadi kecuali mana kala si jalma beritikon bahwa manek nah memang ahli menang karomah layak menang karomah wahada ilmu jahdi model itu kita hakikat na jalma anubodoh na jalma anubodoh ngarasa bunga jengkar sebab sabar nama ciri na jalma berkaromah semakin katepong semakin kanyak wan et manek semakin si semakin inget karena mau semakin menghindar akhirnya maksud masalah baik ngaluar kita jinn berkina kris jinn batu jinn kabel kina kris jinn batu ngumpulkan batu jinn kris jinn sehingga mana kalau ditarik benang batu ditarik benang kris batu jinn kris batu jinn kris coba sekali begitu ditarik berliang begitu ditarik kurang tiap mas 1 kilo iya menarik kris kris naluti kemudian batu batu kata tanya karena jinn adik itu darah yang kris jinn batu itu jinn coba perhatikan di media sosial et rata rata penarikan aku kris kemudian anal karoma ashgabun anu katiru annam minta koda fina si annahu soro mustahikon nil karoma bisa wabi amali bahwa jaman berintikon dina hatena bahwa malihna memang layak mendapatkan karoma dengan sebab amal perkuatan hasol alia amali wak un awi un fikol bi maka telah terjadi dina amal perkuatan dina hatena nia et sesuatu yang maha luar biasa kerusakan berarti rusak et hatena maka lamun dina amal na terjadi sesuatu kegorengan maka adekat madena bodoh jaman walau araf araf lamun marihna paham kapangeran nan lak adima anak kula to'ad luk kibijam bical lillahi taksirun bahwa lamun et jaman ma'rifat ke Allah tahu Allah paham Allah kuning ke Allah maka pasti et si jaman tadi mengetahui bahwa setiap to'at makhluk et di sisi Allah adalah kecil jadi to'at sekalipun hebat terbat terbatas terbatas yang setiap syukur na et syukur mat karena sakabek nikmat Allah karena sakabek karunia Allah et bagaikan jarum kurang di asup ken ke lautan kemudian diangkat tetesan jarum tah et syukur kurang coba dibagi ken nikmat Allah dan di ken kurang syukur na kurang bagaikan tetesan cair di tengah lautan di celup ken si jarum diangkat netes syukur kurang kecil maka orang terlayak terpantas nyebut nyebut bahwa keaneh anu ayah dinadiri kurang teroma terayak wali et usaha manek nanti menghindar bahkan manek ciri wali bahwa diri wali layak di wali ilal wali ma enunya wali kecuali wali bahkan wali masorangan terjauh karena diri sebagai wali tapi iya makadam begitu merasa lobak semak nah terus pasen merasa lobak dina jumatan mulai gengsi dina jumatan mulai gengsi mulai menghindar bahasa solat di mekkah masya Allah baik ayah ayah pengakuan pengakuan gitu pan et terus mulai sanatres mulai pada gila terus mulai pada gila lain mahali begitu lain et is hidroj ini jelas warisantri kabel jadi asuk pengerasa dia tukang sakit kebeak peak si orang etak kene disetting dia berpikir diraku tiap w artina diselang seduk seduk kebeak peak tiap makanya sabar tahun berarti permainan lain sabar nernak nah etak orang mulai terbuka jelas wali Allah semakin tambah iman semakin tambah to'at semakin semakin bagus akhlak semakin rajin jaman semakin rajin ngajinan pokoknya macam-macam etak wali Allah teguduk orang mentah kenehan kenehan teguduk orang mentah kenehan sebab tadi lamun orang sahukur hayan kenehan atu roba anu teguman diberikan kenehan ke Allah anu kapir diberikan kenehan ke Allah etak roba lamun etak kenehan teak disebutkan bahwa etate karomah ke Allah coba orang bisa tertipu padahal etak is dit roj kata nabi tadi teak makar ke Allah subhan wata jadi jangan sampai kurang tertipu ya sekaligus sebab norn nasihat dipikir-pikir bisi berbahaya bisi berbahaya anak tinjuran hata nabi ayah di masyarakat kurang luka luar pokoknya malam ngomong jelama etak red pakai sorban sakredi kumah hata ngomong mulai pulah puluh puluh tinggal 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 hati nah di zaman air kesak yang bisa nandingan kesak yang berulah seperti seperti pembindah dengan dina jeruk beteng ayah jarum dina jeruk beteng ayah paku bau atas modal di hulah jelam mati apaku ayah cucuk ayah cucuk laut orang yang kekelpekan kemudian dina paku kemudian jarum siluet segala macem bener bener apa peruk simpuring dipraktek ya ngayak bener jarum dina dina caw terus silet dina caw atau silet dina kalapak yang dina peruk di praktek permainan permainan duduk kuan jadilah mendatang gerak hizi kiai kaya hizi ustad kaya hizi toko kaya hizi jauh mahan ahli ibadah lamun etha jalma cukup dengan air kemudian dia campur bahaya di media sosial tergara terjebak mau tidak mau meyakini meyakini bahwa di lemur akhir telur kemudian menyebabkan menyebabkan kata di kata kata hayam sing korek bayam namah dirah cut ilah semacam-macam usaha kokonaman ngarang-ngarang dilemak itu tujuanan amat dalam rangka rek ngumpul ke dunia sarobalobana namun wali ma'adun itu mana nama nyingkir begitu kanyang wan lupa begitu kanyang wan menghidap begitu kanyang wan nyumput tapi lahun satu kur artinya di lembur kurang jangka ramek ke nembungkin sakitik be anu nge ngakibatkin karena sesat jauh nak ateti Allah subhanahu wa ta'ala yang hiburan ternyata etak hiburan anu sakitik itu teak lamun ngadatang ketambah ini kau tambah bener-bener kau tambah daya kurang-kurang nah anu gitu teak tujuannya dalam dalam rangka amar makhluk nah di bukan dalam rangka rek saling nasehat-nasehati dalam rangka rek namun memperkuat silaturahim dalam rangka rek mempersatukan etamah mulia renggung ke nanah saya tiksak utik ya saya tiksak utik teh gua iyo menjauh memperalak pula ketemu bahaya kita mudah-mudahan kurang sadayana di zaman akhirnya disalamatkan jina kelompok-kelompok memodel-model gitu terima kasih